Intro Dalam catatan sejarah, Ambon termasuk daerah yang sering dikunjungi oleh Alfred Trussel Wallace Baik itu untuk sekadar transit maupun untuk menjelajahi pedalaman Ambon dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan QJP akan membahas sedikit tentang Alfred Trussel Wallace dan Ambon Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat basudara dong yang belum subscribe Agar kato bisa terus saling berbagai informasi menarik tentunya tentang Meluku Pada bulan Desember Tahun 1855 hingga Januari di tahun 1858 Untuk kali pertama Alfred Trussel Wallace menginjakkan kakinya di tanah Ambon Dari Banda menuju Ambon ditempu selama 20 jam Ketika telah sampai di Ambon, saya bertemu dengan Moniki yang di kepala Dinas Kesehatan Meluku yang juga seorang naturalis spesialis kumbang Dalam usaha saya untuk mengumpulkan flora dan fauna dari Ambon Saya akan menetap selama 3 minggu di pondok kecil di sebuah perkebunan yang baru dibuka Yang terletak di bagian utama pulau itu Pondok yang akan saya huni terletak di sebidang tanah terbuka seluas kira-kira 50 are Sebagian tanah telah ditanami pohon kakao muda dan pisang untuk melindunginya Sisanya ditutupi oleh pohon mati dan batang-batang setengah terbakar Di sisi lain ada sebidang tanah yang pohon-pohonnya baru ditebangi dan belum dibakar Jalan yang menuju pondok itu bila terus ditelusuri akan mencapai sisi utara pulau Ambon Pondok itu beratap daun dan terdiri dari beranda terbuka dan sebuah kamar tidur Lantainya berada lima kali di atas tanah dan ada sebuah tangga yang menuju ke tengah-tengah beranda Dinding dan lantai terbuat dari bambu Di dalam pondok ada sebuah meja, dua kursi bambu, dan sebuah sofa Pada suatu malam kira-kira pada pukul 9 Saya mendengar bunyi aneh dan berdesir di atas kepala Seperti seekor hewan sedang berjalan di atap Bunyi itu segera berhenti berikutnya sesaat sebelum makan malam Oleh karena agak lelah, saya berbaring di sofa sambil memegang buku Ketika menatap ke atas, saya melihat tumpukan benda yang tidak ada sebelumnya Benda itu bergaris-garis kuning dan hitam Saya pikir benda itu adalah kulit penyu yang ditempatkan di antara kuda-kuda dan atap Setelah diperhatikan lebih teliti Ternyata benda itu adalah seekor ular besar yang sedang menggulung diri Kepala dan mata ular itu terlihat dengan jelas Saya kemudian berpikir Kalau begitu bunyi berisik pada malam sebelumnya Adalah suara ular tersebut Yang sedang menaiki salah satu tiang Kemudian menyusup ke bawah atap Dan menggulung dirinya dengan nyaman di atap Saya segera memanggil dua pembantu saya Yang sedang menguliti burung Ketika ular itu ditunjukkan kepada mereka Mereka segera lari tunggang-langgang dari dalam rumah Mereka rupanya terlalu takut untuk mengusir ular itu Sehingga saya terpaksa memanggil beberapa buru perkebunan Setengah lusin manusia segera berkumpul di luar rumah Salah seorang dari mereka yang berasal dari burung Akan mengeluarkan ular itu Ia membuat jerat dari rotan Dan dengan sebatang kayu di tangan yang satu lagi Ia mengusik ular itu yang mulai meluruskan dirinya perlahan-lahan Ia kemudian berhasil memasukkan kepala ular Kedalam jerat tersebut Setelah jerat melilit di badan Ular itu diseret keluar rumah Kemudian terjadi perbulatan Karena ular tersebut melilit kursi dan tiang Akhirnya ular tersebut berhasil dipegang ekornya Kemudian ditarik keluar rumah Dan dihempaskan ke pokok kayu Akan tetapi Gerakan orang itu meleset Sehingga ular terlepas Dan masuk ke bawah sebuah pohon mati Kemudian ular itu dapat diusir keluar Dari tempat persembunyiannya Orang itu kembali memegang ekor ular Dan mencoba menghempaskan ular itu Ke sebatang pohon Tetapi masih gagal Akibatnya Ular tersebut kemudian dibunuh Dengan memakai sebuah kampak Bagi Alfred Russel Wallace Maluku Merupakan lahan istimewa Bagi para naturalis Dan merupakan salah satu daerah Yang memiliki karakteristik fauna Paling indah Dan paling luar biasa di dunia Wallace meninggalkan Ambon Pada tanggal 20 Februari Di tahun 1860 Kemudian melanjutkan perjalanannya Ke Pulau Seram Dan Waigil Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit pembahasan Atau informasi tentang Alfred Russel Wallace Dan Ambon Lebih dan kurangnya Beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.